Pedang kayu harum, jilid 65. Tiba-tiba Mokyam Siawang dan pengawal itu berteriak kaget, kemudian tubuh mereka terhuyung ke belakang, bahkan pengawal itu terus roboh sambil menjerit-jerit kesakitan, mengucek-ucek matanya, sedangkan Mokyam Siawang menyumpah-nyumpah sambil menggosok-gosok mukanya. Kiranya, biarpun kaki tangannya tak dapat bergerak sedikitpun, Diaweng dan Yancu tidaklah mau menyerahkan diri begitu saja kepada nasib. Memang mereka sudah mematikan rasa, namun nalurinya sebagai seorang wanita yang hendak dinodai kehormatannya membuat mereka memberontak dan hendak mati-matian melawan sebelum saat terakhir. Inilah sebabnya maka mereka lalu menggunakan usaha satu-satunya yang dapat mereka lakukan, yaitu meludah ke arah net orang yang akan menghina mereka. Dengan pengerahan tenaga dalam, ludah yang menyambar dari mulut mereka tak boleh dipandang ringan. Mokyam Siawang mampu menyelamatkan matanya dan hanya mukanya yang terasa panas seperti tertusuk benda runcing. Akan tetapi pengawal itu merasa sebelah matanya seperti ditusuk-tusuk dan bukan main nyerinya, membuat dia mengaduh-aduh. Omi Tohut, kesesatan sekejam ini dilakukan oleh manusia, bagaimana Pim Cheng dapat membiarkannya saja? Semua orang menjadi terkejut ketika melihat di situ telah berdiri seorang Hwasyo tua yang entah kapan dan dari mana datangnya, Tau-tau sudah berada di sana dan Hwasyo ini sudah melangkah maju mendekati Keng Hong. Tiong Teh Kho Siang Bhe Cui Im berteriak kaget sekali ketika mengenal Hwasyo tua itu. Engkau sudah bukan ketua Siaw Lin Pai lagi, mau apa engkau datang dan mencampuri urusan kami? Omi Tohut, Anki Ambu Teh, sudah berkali-kali engkau selalu membuat pertentangan dan permusuhan. Pim Cheng datang dan mencampuri bukan karena kedudukan atau hubungan. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan kedudukan, hubungan atau alasan lahiriah lainnya merupakan perbuatan palsu. Pim Cheng datang lalu menyaksikan perbuatan manusia yang kejam terhadap manusia lain, tidak mungkin Pim Cheng mendiamkannya saja karena hal itu berarti Pim Cheng turut membantu perbuatan kejam. Hentikanlah kesesatanmu itu, Anki Ambu Teh, masih belum terlambat bagi semua manusia yang tersesat untuk menjadi sadar akan kesesatannya dan kembali ke jalan benar. Hehehe, Omi Yang Piong, kau manusia sombong. Tidak ingatkah engkau, betapa dahulu engkau sudah mengganggu istri Sinji Yuki Among Sia Chin Hong? Dan engkau masih berani membuka mulut memaki orang lain tersesat mendadak Kobi Taihou berteriak mengejek. Tiong Pek Kho Siang berpaling kepada nenek itu dan merangkap dua tangannya ke depan dada. Omi Tohut, siapakah yang tidak ingat akan kesesatan yang pernah dilakukannya? Namun, penyesalan saja tidaklah cukup. O Hianwi, kesesatan hanya dapat diatasi oleh kesadaran akan kesesatannya. Orang yang sedang tersesat adalah orang yang sedang sakit, bukan badannya yang sakit melainkan batinnya. Pin Cheng tidak memaki, juga tidak memenci, hanya menaruh kasihan karena segala kesesatan hanya akan menimbulkan kesengsaran bagi dirinya sendiri. Kalau begitu, mengapa kau menentang kami Cui In menuntut? Bukan pribadimu yang pin Cheng tentang antiambutek, melainkan perbuatanmu yang sesat. Sudah merupakan kewajiban pin Cheng untuk mencegah perbuatan kejam dari siapapun juga terhadap siapapun juga tanpa memandang bulu. Sambil berkata demikian, kakek itu menghampiri kenghong. Berhenti Godi Taihou berteriak dan sekali dia menggerakkan tangannya, kebutan merah di tangannya tergetar. Kemudian belasan helai bulu kebutan itu meluncur seperti anak-anak panah kecil menyambar ke arah tubuh bekas ketua siau limpai itu. Namun kakek ini dengan tenang menggunakan tangan kirinya yang berlengan baju lebar mengebut sehingga semua bulu kebutan itu runtuh, sedangkan tangan kanannya merabal ke arah tali pengikat kedua lengan kenghong, lantas merenggutnya dengan pengerahan tenaga sakti sehingga putuslah tali yang kuat itu. Loh Ciam Pua, terima kasih kata kenghong yang cepat menggunakan kedua tangannya mematahkan semua tali yang membelit-belit tubuhnya, kemudian dia meloncat dengan cekatan, pertama-tama dia membebaskan ikatan istrinya, kemudian membebaskan Yen Chu. Kakek yang bosan hidup Cui Im berseru nyaring dan menerjang Tiong Pek Kos yang dengan pedang merahnya. Kakek itu mengelak dan mengebutkan lengan bajunya, melangkah mundur. Pada saat itu, Gobi Taihou juga sudah melayang dari kursinya, sepasang kebutannya menyambar-nyambar dengan serangan maut ke arah Tiong Pek Kos yang. Kakek ini tidak melawan, hanya mengelak sehingga dia terdesak oleh nenek itu dan Cui Im. Ujung kebutan diru yang menyambar ganas masih mengenai pundaknya, membuat kakek itu terhuyung, akan tetapi dia sama sekali tidak balas menyerang. Mampuslah Gobi Taihou berteriak dan kembali sepasang kebutannya menyambar. Plak! Kursi di tangan Keng Hang hancur terpukul kebutan, namun Tiong Pek Kos yang terbebas dari bahaya maut. Kakek ini segera mundur dan menarik napas panjang sambil berkata, Pinceng sudah bersumpah tidak akan bertanding lagi dengan siapapun juga. Selama tinggal, mudah-mudahan kalian berhasil, orang-orang muda yang berada di pihak benar. Pinceng menanti di siaulim si tubuhnya berkelebat keluar. Beberapa orang pengawal berusaha menyerangnya, namun tubuh mereka itu terpental ke belakang karena seolah-olah ada hawa yang luar biasa melindungi tubuh kakek itu yang loncat tenang keluar dari gedung itu. Keng Hang dan Biao Weng sudah mengamuk, menandingi Godi Taihou dan Cui Im, sedangkan Yan Chu cepat-cepat menghampiri suaminya dan membebaskan tali-tali yang mengikat tubuh Chong San. Yap Chong San hanya dapat memandang istrinya dengan mat lebasah, kemudian setelah dia terlepas, dia pun mengeluarkan gerakan seperti seekor harimau terluka dan dengan nekat dia membantu Keng Hang dan Biao Weng menerjang Cui Im dan Godi Taihou. Yan Chu tak mau ketinggalan dan begitu dia maju, sekali pukul saja dia telah merobohkan pengawal yang tadi hendak memperkosanya dengan kepala pecah. Biao Weng juga telah menerjang Mokiam Siawong yang sangat dibencinya karena tadi Mokiam Siawong telah menghinanya, merobek baju luarnya dan merabah-rabah tubuhnya. Mokiam Siawong melawan dengan nekat, memutar pedangnya. Namun Biao Weng yang biarpun bertangan kosong itu sudah marah sekali. Sambaran pedang lawan itu ia terima dari samping dengan jepitan jari-jari tangan kanannya. Mokiam Siawong terbelalak, hampir tidak percaya bahwa wanita itu berani menerima pedangnya dengan jari tangannya saja. Dia mengerahkan tenaga hendak menggerakkan pedang supaya tangan lawannya itu terbabat putus, namun pada detik itu juga dia juga mengeluarkan jerit melengking-mengerikan karena jari-jari tangan kiri Biao Weng sudah bergerak ke depan lantas lima buah jari tangannya itu menembus kulit dada memasuki rongga dadanya sampai ke pergelangan tangan, bahkan kelima jari tangan itu kemudian mencengkeram jantungnya. Mokiam Siawong roboh berkelojotan dan dengan tangan kiri berlumuran darah amat mengerikan itu Biao Weng sudah mengamuk lagi, membuat giris hati para pengawal. Gobi Taihou masih memandang rendah kepada Keng Hang yang bertangan kosong. Dia menyerang dengan kebutannya dari kanan kiri, sedangkan Choui Ing yang agak pucat mukanya karena tidak menyangka nyangka bahwa keadaan akan menjadi demikian, kini menggunakan dua batang pedang. Di tangan kanannya terpegang pedang merahnya, sedangkan tangan kirinya memegang siang bokiam yang dirampasnya dari Keng Hang pada saat orang muda itu tertawan. Sepasang pedang itu digerakkan dengan dasyat, membentuk dua gulungan sinar hijau dan merah yang indah namun berbahaya sekali. Keng Hang maklum akan kelihayaan dua orang wanita iblis itu, karena itu beberapa kali dia berteriak menyuruh Diao, Yang Cun dan Chong San mundur setiap kali tiga orang itu berusaha membantunya. Akan tetapi, karena para pengawal sudah roboh banyak sekali sedangkan sisanya hanya berani menonton dari pinggiran, tiga orang ini tidak peduli lagi akan larangan Keng Hang dan tetap saja membantu Keng Hang dengan senjata-senjata rampasan. Chong San membunuh banyak sekali pengawal, mengamuk seperti kerbau gila. Dia kini merampas sebuah golok besar. Sebagai murid Siao Lim Pai tentu saja dia bukan hanya ahli memergunakan sepasang pit yang sudah lenyap terampas musuh. Delapan belas macam senjata dapat dia pergunakan dengan mahir. Dengan golok rampasan itu dia lalu membantu Keng Hang, menerjang Cui Im dengan nekat. Golok besar pada tangannya menjadi lingkaran sinar terang dan mengeluarkan bunyi bercuitan. Trak! Chong San, mundur Keng Hang berteriak. Terlambat. Golok itu patah ketika bertemu dengan Siang Bok Yam, dan sinar merah dari pedang Cui Im menyambar ke arah leher Chong San. Dan murid Siao Lim Pai ini cepat-cepat melempar diri ke samping, tapi tetap saja ujung pedang merah menyerempet pundaknya sehingga terluka kulitnya dan berdarah. Chong San melempar diri ke belakang, terus ke atas lantai dan bergulingan. Ketika dia meloncat bangun, tangannya sudah menyambar sebatang pedang lain, pedang pengawal yang banyak berserakan di lantai, lalu dia maju lagi. Karena mengkhawatirkan suaminya, Yan Chu menyerbu ke depan, dibantu Biao Weng dan kedua orang wanita ini sudah mengeroyok Cui Im. Sungguh pun dengan maju bersama mereka merupakan dua orang lawan yang tidak ringan bagi Cui Im, akan tetapi karena mereka hanya memegang senjata rampasan biasa saja, sedangkan Cui Im bersenjata pedang merah dan siang bokiam, maka keduanya tak dapat melawan dengan leluasa dan terpaksa selalu menghindarkan bertemunya senjata mereka dengan kedua pedang pusaka ampuh itu. Hal ini membuat mereka selalu terdesak. Kenghang menghadapi Godi Taihou yang agaknya ingin memonopoli pendekar ini, selain dengan penasaran dia hendak mengalahkan Kenghang yang bertangan kosong, juga dia hendak mencegah orang muda itu membantu yang lainnya menghadapi Cui Im. Kedua kebutannya merupakan sepasang tangan maut yang setiap saat siap merenggut nyawa Kenghang. Namun pemuda itu selalu dapat mengelak, bahkan pada saat di mana dia tidak sempat mengelak lagi, dorongan tangannya yang penuh tenaga singkang masih dapat menyelamatkannya dan membuat sinar kebutan menyelawing. Chong San sudah maju lagi dengan pedangnya. Bukan karena hendak membantu Biao Weng dan Yan Chu kalau dia kini menyerang nekat ke arah Cui Im, melainkan terutama sekali karena kebenciannya terhadap Cui Im yang membuat matanya merah dan seluruh keinginannya hanya untuk membunuh orang yang telah menimbulkan malapetaka hebat kepada rumah tangganya itu. Dengan bantuan Chong San, kini Cui Im dikeroyok tiga dan mulailah keadaan mereka berimbang. Beberapa kali Biao Weng melirik ke arah suaminya dan alisnya berkerut. Hatinya mulai khawatir. Ia maklum betapa lihainya Gobi Taihou dengan sepasang kebutannya. Jika suaminya memegang Siang Bok Yam, dia tentu tidak perlu khawatir lagi. Suaminya kehilangan pedang pusaka itu yang kini berada di tangan Cui Im, dan suaminya juga tak dapat menggunakan TKHI I Beng, ilmu mukjijat yang menyedot tenaga sinkang lawan, karena selain Gobi Taihou memiliki sinkang yang tinggi, juga nenek ini sudah tahu akan bahayanya ilmu itu sehingga senjata kebutannya tak dapat dipergunakan kenghang sebagai jembatan untuk menyedot sinkang lawan yang lihai itu. Memang benar bahwa Tai Kek Sin Kun yang dimiliki suaminya dapat membentuk gaya pertahanan yang amat kuat, namun akan sukarlah bagi suaminya untuk dapat mengalahkan lawannya. Kekhawatiran Bia Weng ini agaknya dapat pula dilihat oleh Cui Im. Kekhawatiran yang banyak menurunkan daya serang Bia Weng sebagai lawan terlihai di antara ketiga orang pengeroyuknya. Kesempatan ini dipergunakan oleh Cui Im dengan baiknya. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara melengking tinggi yang sangat nyaring, menggetarkan jantung lawan dan mendadak sinar pedang merah dan hijau itu berubah bentuk menjadi lingkaran yang menyambar dari kanan dan kiri, dalam arah yang berlawanan seolah-olah kedua pedang itu akan saling beradu. Hal ini mengejutkan dan mengacaukan tiga orang lawannya. Siu Uut, Sing Sing Gek Bia Weng, Yan Chu dan Chong San berteriak kaget, langsung meloncat mundur sampai beberapa meter jauhnya. Pedang mereka patah semua, bahkan sinar pedang merah dan hijau sudah menyerempet tubuh mereka. Bahu kiri Bia Weng berdarah, mengalir dari bajunya yang robek. Paha Yan Chu juga kena tergurat pedang hingga berdarah, sedangkan Chong San hampir saja celaka karena ujung pedang siang bok kiam sudah menggurat punggungnya sampai sepanjang 20 cm terlebih. Pucatlah wajah tiga orang ini dan Cui Im tertawa terkekeh-kekeh sambil menggerakkan kedua pedangnya. Yan Chu, pinjamkan sabukmu tiba-tiba Bia Weng berteriak. Yan Chu mengerti bahwa Bia Weng membutuhkan senjata yang cocok, maka tanpa ragu-ragu lagi ia melepaskan libatan sabuk suteranya yang berwarna merah muda. Melihat ini, Cui Im meloncat dan menusuk Yan Chu. Terang-terak. Pedang yang tinggal sepotong di tangan Chong San terbabat patah lagi, tinggal gagangnya saja sedangkan tubuhnya terpental mundur, akan tetapi dia sudah berhasil memberikan kesempatan kepada istrinya melolos sabuk suteranya. Gagang pedang itu dia lontarkan ke arah muka Cui Im yang dapat dilakan dengan mudah. Bia Weng menerima sabuk suteran merah muda dan kini dia melompat maju, didahului sinar merah muda yang panjang dari sabuk di tangannya. Sementara itu Yan Chu sudah mengikat pinggangnya dengan robekan baju luarnya sendiri yang dia sambar dari dipan, kemudian dia memungut sebatang pedang. Chong San juga sudah mengambil sebatang pedang dari lantai. Jangan serang. Lindungi saja aku Bia Weng berteriak kepada kedua orang itu. Yan Chu dan Chong San membatalkan gerakan mereka, dan kini mereka mengikuti gerakan Bia Weng dari kanan-kiri, siap menjaga dan melindungi kalau-kalau Bia Weng terancam oleh sepasang pedang Cui Im yang amat berbahaya itu. Dengan senjata yang jauh lebih cocok ini, biarpun tidak selemah sabuknya sendiri yang memang dibuat khusus untuk senjata, kini Bia Weng seakan-akan merupakan seekor harimau yang diberi sayap. Tentu saja, walaupun selama ini dia sudah digembleng oleh suaminya sendiri, dia masih belum dapat menandingi tingkat Cui Im yang selama ini juga memperdalam ilmunya di bawah asuhan Godi Taihou. Namun dengan senjata sabuk ini Bia Weng dapat melakukan perlawanan gigih, dapat pula membalas dengan totokan-totokan ujung sabuknya yang cukup berbahaya bagi Cui Im. Bia Weng, sekali ini kau akan mampus di tanganku Cui Im membentak dan sepasang pedangnya bergerak cepat sekali sehingga tubuhnya lenyap terbungkus dua gulung sinar hijau dan merah. Bia Weng juga menggerakkan sabuknya. Wanita ini maklum bahwa jika suaminya tidak cepat menerima kembali siang bokiam, keadaan mereka berempat akan berbahaya sekali. Tidak saja Cui Im dan Godi Taihou merupakan dua orang lawan yang amat berbahaya, juga ia melihat bahwa kini semua pasukan pengawal telah mengurung tempat itu. Tentu kepala daerah marah sekali menyaksikan kematian putranya, Cho Akun, dan mantunya, Mokiam Xiaowang dan akan menangkap atau membunuh empat orang itu. Dengan gerakan pergelangan tangannya yang telah sangat terlatih, tiba-tiba sinar merah muda bergulung-gulung membentuk lingkaran lebar dan tahu-tahu ujung sabuknya yang menangkis sinar hijau siang bokiam sudah berhasil membelit pergelangan tangan dan pedang. Bia Weng mengerahkan seluruh tenaganya. Hai ii it. Teriakannya melengking nyaring dan dia tidak mempedulikan sinar merah menyambar ke arahnya karena seluruh tenaga serta perhatiannya dipusatkan untuk merampas pedang siang bokiam. Kring-kring, krek-krek. Dua batang pedang Yancu dan Congsan yang menangkis sinar merah itu patah semua, dan sinar merah masih membabat ke depan. Bia Weng menjerit, leher dan pundaknya kena serempet sinar merah hingga berdarah, juga Yancu dan Congsan terhuyung ke belakang, lengan kanan mereka pun berdarah, akan tetapi Bia Weng berhasil merampas siang bokiam dengan ujung sabuknya. Hang ke, terimalah siang bokiam Bia Weng berseru dan pedang di ujung sabuknya itu meluncur ke arah Keng Hong. Pendekar sakti ini gembira akan tetapi juga terkejut, menyaksikan istrinya terhuyung dan terluka. Ia cepat menyambar pedangnya dan memutar pedang untuk menghalau desakan Godi Tai Hong sambil menoleh ke arah istrinya dan dua orang kawannya. Bia Weng, Yancu dan Congsan cepat berloncatan ke belakang karena mereka telah menderita luka-luka. Biarpun tidak terlalu berat, namun banyak darah keluar dan terasa perih. Yancu dan Congsan sudah menyambar senjata dari lantai dan siap menghadapi terjangan Cui In yang marah sekali. Bia Weng sudah siap pula dengan sabuknya. Akan tetapi Cui In yang melihat betapa Keng Hong sudah mendapatkan kembali siang bokiam, menjadi marah dan khawatir. Tiga orang itu tidaklah terlalu berbahaya. Kalau Keng Hong dapat dirobohkan, tidak akan sukar baginya merobohkan tiga orang itu. Maka dengan kemarahan meluap ia melompat ke arah Keng Hong yang kini menghadapi Godi Tai Hong dengan siang bokiam di tangannya. Begitu dia mainkan siang bokiam, Godi Tai Hong terkejut bukan main. Hebat sekali sinar pedang itu dan mengeluarkan hawa mukjijat di tangan Keng Hong. Dia langsung menggerakkan sepasang kebutannya, menyerang bagian atas dan bawah tubuh Keng Hong. Kering-kering gak. Tangkisan siang bokiam mengenai gagang kebutan dari baja, dan tampaklah banyak bulu-bulu kebutan merah dan biru membodol, beterbangan seperti kelopak-kelopak bunga tertiup angin. Prangok. Sinar pedang di tangan Chui Ing yang datang menusuk, diterima oleh siang bokiam dan kedua pedang itu saling melekat karena dialiri tenaga sinkang mereka. Mampuslah Chui Ing menggunakan tangan kirinya menampar ke arah dada Keng Hong, sedangkan pada saat itu, kebutan merah Godi Tai Hong yang bulunya tinggal separuh itu menotok ke arah metu Keng Hong. Keng Hong menggerakkan tangan kiri, cepat menyambar kebutan merah, mencengkeram bulunya, memetot dan langsung melontarkan bulu-bulu yang tercabut itu ke arah muka Godi Tai Hong, adapun dorongan telapak tangan Chui Ing kedadanya diaterima begitu saja. Aih! Godi Tai Hong memekik dan terjengkang ke belakang, mukanya, metu dan hidungnya tertusuk bulu-bulu kebutannya sendiri. Ia berkelojotan di atas lantai, berusaha bangun dan jatuh lagi. Aih! 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 Cui Ing terkejut bukan main ketika tiba-tiba tangannya melekat pada dada Keng Hong dan merasa betapa sinkangnya lantas membanjir keluar melalui tangannya ke dalam tubuh lawan. Selaka Cui Ing mengeluh dan berdaya sekuatnya untuk menarik kembali tangannya, namun makin keras ia berusaha, makin banyak sinkangnya molos keluar. Godi Tai Hong yang sudah sekarat karena bulu-bulu kebutan itu menusuk muka sampai ke dalam kepalanya, mendengar teriakan Cui Ing tiba-tiba bangkit dan kebutan biru di tangannya menotok ke arah leher Keng Hong yang pada saat itu sedang mengerahkan tenaga mukjijat untuk mengalahkan Cui Ing. Cuk! Ah Keng Hong terhuyung dan otomatis tangan Cui Ing terlepas. Cui Ing melomcat ke belakang, terpaksa meninggalkan pedangnya yang masih menempel di pedang Siang Bok Kiam. Secepat kilat otaknya mencari akal untuk menyelamatkan diri karena dia melihat betapa dengan gerakan tangan kanannya, pedang merah rampasan itu meluncur lepas dari Siang Bok Kiam dan menusuk leher Godi Tai Hong sampai tembus. Nenek Iblis itu roboh dan tidak bergerak lagi, kepalanya tidak menyentuh tanah karena ujung pedang merah menancap di lantai, mengganjal kepalanya dengan leher tertembus. Cui Ing tidak menyerang lagi, melainkan meloncat cepat ke sebelah dalam gedung. Anak kita Biau Weng menjerit. Dia cerdik dan maklum akan niat hati Cui Ing, Maka bagaikan seekor harimau terluka, ia lupakan luka-luka di tubuhnya dan melesat ke depan, mengejar. Keng Hang yang masih setengah lumpuh pada waktu mendengar teriakan istrinya ini, juga cepat melesat dan mengejar Cui Ing. Chong San dan Yan Chu kini dikurung dan mengamuk dikeroyok banyak sekali pengawal. Pedang rampasan mereka bergerak dan membentuk dua gulungan sinar membuat setiap orang pengeroyok roboh jika terlalu dekat. Biarpun dengan hati penuh kegelisahan akan keselamatan anak mereka, Biau Weng dan Keng Hang melakukan pengejaran secepat mungkin. Sukarlah bagi mereka untuk dapat menyusul Cui Ing karena mereka kurang mengenal jalan. Cui Ing menyelinap dari ruangan yang satu ke ruangan lain, keluar masuk lorong dan kamar sehingga kedua orang yang terus membayanginya itu selalu tertinggal di belakang. Cui Ing, jangan ganggu anakku Biau Weng menjerit. Cui Ing, demi Tuhan, bebaskan anak kami maka aku akan mengampunimu lagi. Keng Hang juga berteriak. Setelah sekarang mereka semua bebas, tentu saja Keng Hang tidak menghendaki anaknya menjadi korban sendiri. Hai hai hik, biar aku mati, hatiku akan puas kalau sudah menyebelih anak kalian. Cui Ing tertawa sambil terus berlari. Hahaha hehehe, kalian terlambat Cui Ing melompat masuk ke dalam sebuah kamar. Ketika Biau Weng dan Keng Hang yang pucat mukanya itu menerjang masuk, kamar itu kosong dan Cui Ing lenyap. Cepat kejar dia, oh Biau Weng terisak dan mereka menerobos masuk melalui pintu belakang kamar itu yang ternyata menembus ke sebuah ruangan lain. Tiba-tiba Keng Hang memegang tangan Biau Weng dan memberi isyarat agar istrinya tidak mengeluarkan suara. Mereka berdiri di depan pintu sebuah kamar dan mendengar suara Cui Ing dan dalam kamar itu menembus keluar. Di mana dia? Di mana? Terdengar jawaban seorang wanita dengan suara gemetar, ampun, Toa Nio, Hwesyo tua itu, tadi merampasnya dan membawanya pergi. Apa tanda seru? Dan kau membiarkan anak itu dibawa pergi? Ampunkan hamba, hamba, tidak tahu bagaimana, tahu-tahu anak itu melayang dari pondongan hamba dan terdengar jerit mengerikan dan Keng Hang bersama Biau Weng sudah menerjang pintu kamar itu sehingga roboh. Mereka melihat Cui Ing berdiri membalikan tubuh memandang mereka dan di situ menggeletak tubuh wanita pelayan dengan kepala pecah. Hati Keng Hang dan Biau Weng lega bukan Mei. Mereka tahu bahwa tentulah Tiong Pek Kho Siang yang telah membawa pergi anak mereka. Cui Ing, Iblis Betina, engkau hendak lari ke mana sekarang? Biau Weng membentak dan sabuk sutera merah muda di tangannya bergerak melayang ke atas lalu meluncur ke arah kepala Cui Ing. Kalian ampunkan aku, mendadak Cui Ing menangis, aku, aku melakukan semua itu karena aku, aku cinta kepadamu, Keng Hang. Ucapan ini membuat Biau Weng menjadi makin marah. Sabuknya menyambar turun dan ketika Cui Ing mengangkat kedua tangannya menangkap ujung sabuk sutera, Keng Hang maklum bahwa bahaya besar mengancam istrinya. Dia cepat-cepat melontarkan Siang Bok Kiam ke arah Cui Ing dengan gerakan yang amat cepat. Pada saat itu, ujung sabuk sutera telah membelit kedua tangan Cui Ing yang terangkat ke atas dan melesatnya Siang Bok Kiam tak dapat dilakan lagi oleh Cui Ing yang tenaga singkangnya sudah banyak berkurang akibat terkena ilmu TKHI Iblis dari Keng Hang tadi. Cap. Pedang Siang Bok Kiam tepat menusuk ulu hati Cui Ing lalu menembus ke belakang, dan tenaga lontaran itu membuat tubuh Cui Ing terlempar ke belakang sampai ujung pedang menancap di tembok kamar di mana tubuh itu terpaku. Keng Hang berdiri terbelalak, mukanya pucat sekali memandang ke arah Cui Ing. Wanita itu memandang kepada Keng Hang dan darah menetes dari dada dan mulutnya, akan tetapi dia masih sempat berkata, Aku, aku cinta padamu, Keng Hang kepalanya terkulai dan nyawanya melayang. Biao Weng melirik ke arah suaminya dan melihat dua titik air mati menetes lun ke pipi suaminya. Ia menggerakkan sabuk yang terlepas dari kedua tangan Cui Ing, ujung sabuk menyambar ke depan, melibat gagang Siang Bok Kiam kemudian mencabutnya. Siang Bok Kiam dibawa melayang ke hadapan Keng Hang yang menerima dengan mati masih terus menatap tubuh Cui Ing yang kini roboh terguling dan terlentang di atas lantai. Mari kita membantu Yan Chu Biao Weng berkata agak ketus dan barulah Keng Hang sadar, memandang istrinya. Ia melihat sinar mati berkilat dari istrinya, maka dia cepat berkata, Maafkan aku, istriku. Aku hanya teringat dia sebagai bekas lemoiku, seorang pewaris kepandayan suhu. Keduanya lalu melompat keluar dan menyerbu ke dalam ruangan di mana Yan Chu dan Cong San masih mengamuk. Kita keluar dari sini. Cepat Keng Hang berkata sambil membuka jalan darah dengan pedang Siang Bok Kiam di tangannya. Biao Weng, Yan Chu dan Cong San mengikutinya dan sepak terjang mereka yang hebat itu membuat para pengeroyok cerai berai dan merasa jari. Tak lama kemudian, empat orang itu sudah lari keluar dari kota, dikejar pasukan pengawal yang dipimpin oleh Choa Tai Jim sendiri. Akan tetapi, setibanya di luar tembok kota, tampak datang sebuah pasukan dari selatan. Choa Tai Jim terkejut ketika mengenal pembesar atasannya, maka cepat dia menyambut. Kiranya pasukan itu adalah pasukan seorang panglima dari kota raja yang datang untuk mengadili Choa Tai Jim karena menerima laporan Tiong Pek Kho Siang bahwa kepala daerah San Kebun telah bersekutu dengan para bajak sungai. Choa Tai Jim menjadi tawanan dan dibawa ke kota raja dalam sebuah gerobak kerangkeng dan di sepanjang jalan disambut dan disoraki rakyat yang sudah lama tertindas pembesar lalim itu. Mereka berempat berhenti berlari di sebuah hutan yang sungi, terengah-engah dan saling pandang. Keng Hang memandang Chong San yang terus berdiri bagaikan patung sambil menundukan kepala, lalu pendekar ini menarik napas panjang, menghampiri istrinya dan tanpa bicara dia lalu menaruh obat luka istrinya, memalutnya dengan robekan jubahnya. Sejenak Yan Chu berdiri mengatur napas yang memburu, memandang pada suaminya, kemudian ia pun melangkah maju mendekat suaminya, tanpa mempedulikan luka-lukanya sendiri, mengeluarkan bubuk obat dari ikat pinggangnya dan hendak mengobati luka pada pundak suaminya. Akan tetapi baru saja tangannya menyentuh pundak, mendadak Chong San mengangkat muka memandang, mukanya pucat, sepasang matanya mencucurkan air matu dan dia melompat ke belakang. Jangan sentuh aku. Yan Chu terkejut dan berdiri memandang terbelalak. Keng Hang dan Biao Weng menoleh dan memandang dengan alis berkerut, kemudian Keng Hang membentak dengan marah. Chong San, apakah engkau masih tetap gila? Dengan muka menunduk Chong San menjawab, suaranya terisak menangis, memang aku gila dan masih gila, aku tidak layak, tidak layak ia tersendu. Yan Chu melangkah maju, kedua pipinya basah air matanya yang mengalir turun. Engkau suamiku, dan aku tidak sakit hati akan semua yang telah terjadi. Mari kuobati lukamu, Koko. Kembali Chong San melompat ke belakang. Jangan. Jangan, kau sentuh aku, aku, aku tidak tahan lagi, aku terlalu kotor, tak layak kau sentuh, kau terlalu suci dan aku, tanganmu akan menambah penderitaan batinku. Aku, aku manusia lakne, anjing pun terlalu bersih untuk mendekatiku. Koko, engkau suamiku Yan Chu menangis dan akan menubruk, akan tetapi Chong San mengelap dan melompat mundur. Jangan. Demi Tuhan, jangan sentuh aku atau engkau pun akan menjadi kotor. Aku, dosaku tak mungkin dapat diampuni oleh siapapun. Chong San menangis terseduh-seduh seperti anak kecil dan dia menjambak-jambak rambutnya. Keng Hang hendak meloncat, akan tetapi ditahan oleh Biao Weng yang memberi isyarat dengan meca agar suaminya diam saja dan tidak mencampuri urusan itu. San Koko, ingatlah. Aku, Gui Yan Chu, telah bersumpah menjadi istrimu. Aku istrimu, sejak dahulu sampai selamanya, aku cinta padamu dan aku tidak menaruh dendam atas segala kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Aih, kalau saja benar demikian. Tidak. Tidak. Aku sudah buta, gila oleh cemburu. Aku sudah menghina, menyiksa hatimu. Aku sudah menuduhmu secara keji. Aku, aku tidak layak kau sentuh, tidak layak untuk hidup lagi. Seperti orang gila, rambutnya awut-awutan, mukanya basah air mata, tiba-tiba Chong San mencabut pedang rampasannya tadi. Suamiku, jangan. Jangan kau lakukan itu. Ingat anak kita, Kun Leong Yan Chu menjerit dan meloncat ke depan hendak merampas pedang. Akan tetapi Chong San kembali meloncat menjauhi dengan pedang telanjang di tangan, sikapnya tidak seperti orang waras lagi. Jangan halangi aku. Jangan menambah dosa dan penderitaanku. Biarkan aku mati, aku tidak patut menjadi suamimu, tidak patut menjadi ayah Kun Leong, tidak patut menjadi sahabat Keng Hong. Tidak patut hidup lagi, aku manusia iblis. Mendadak Yan Chu mencabut pedang rampasannya pula. Begitukah? Kau hendak nekat memilih mati. Baiklah, suamiku. Aku sebagai istri harus mentaati semua kehendakmu, dan sebagai istri yang setia dan mencinta, aku harus mengikutimu kemanapun engkau pergi. Biarlah aku pergi dahulu untuk mencarikan jalan. Setelah berkata demikian, Yan Chu menggerakkan pedangnya, membacok ke arah lehernya sendiri. Terang, pedang di tangan Yan Chu terlepas dan wanita ini menjatuhkan diri berlutut, menutupi muka dengan kedua tangannya sambil menangis. Chong San yang tadi menangkis pedang istrinya dengan sekuat tenaga berdiri seperti patung, pucat sekali mukanya, kemudian dia meloncat ke belakang sambil berkata, suaranya gemetar penuh penyesalan. Yan Chu, menyebut namamu saja sudah tidak layak bagiku. Jangan kau bersikap seperti ini, karena hal itu hanya menambah perihatiku, menambah besarnya dosaku. Dosaku bertumpuk-tumpuk terhadap dirimu yang suci, dan percayalah, aku tidak ingin melihat engkau menderita lagi hanya karena aku, seorang manusia yang tidak berharga sama sekali. Aku harus mati, dan hanya jalan ini saja yang akan membebaskanmu daripada ikatan seorang suami yang tidak berharga sama sekali. Selamat tinggal. Suamiku Yan Chu menjerit, namun Chong San sudah menusukan pedang itu ke arah dadanya sendiri. Terakak pedang Chong San patah dan terpental, bahkan dia sendiri terhuyung. Demikian hebat tangkisan Siang Bok Kiam di tangan Keng Hong, saking marahnya pendekar ini. Keng Hong, kenapa, kenapa Chong San menegur, penuh rasa heran melihat orang yang sudah dihianatinya, yang sudah difitnahnya, sudah diserang, dimaki dan dihinanya, bahkan hampir dibunuhnya itu menghalangi dia membunuh diri. Pengecut laknat Keng Hong menyerungkan pedangnya lagi lantas mementak marah. Sesudah melakukan hal yang memalukan dan gila, sekarang engkau takut menghadapi akibatnya, takut menghadapi penyesalan sehingga ingin melarikan diri dengan kematian yang pengecut dan menjijikan. Beginikah seorang laki-laki? Kau patut dihajar. Plak! Tamparan Keng Hong mengenai pipi Chong San, membuat dia terpelanting roboh. Chong San terkejut sekali dan ketika dia mencoba untuk bangkit, sebuah tendangan mengenai dadanya, membuat dia terjengkang lagi. Namun Chong San meloncat bangun dan tertawa. Hahaha, bagus sekali. Terima kasih, Keng Hong. Hajarlah aku. Bunuhlah aku untuk membalas kejahatanku terhadapmu, agar ringan hatiku, hahaha. Laki-laki keparat dan pengecut. Mestinya engkau minta ampun kepada Yancu Sumoy, mestinya engkau menebus dosa dengan membahagiakan dia, sebaliknya engkau malah hendak menghancurkan harapannya. Setan. Plak! Plak! Dua tamparan membuat Chong San terguling kembali dan kedua pipinya sudah bengkak-bengkak membiru. Keng Hong mengejar dan terus menamparinya sampai tubuh Chong San terguling-guling dan terhuyung ke kanan-kiri. Jangan serang suamiku seperti seekor singa betina diganggu anaknya, tiba-tiba Yancu meloncat dan mencengkerampun. Hendak Keng Hong menarik tubuh Keng Hong ke belakang lalu menghantam dada Keng Hong penuh kemarahan. Buk! Keng Hong terjengkang ke belakang. Yancu, jangan Chong San terkejut sekali dan cepat menubruk istrinya yang masih hendak menyerang Keng Hong. Keng Hong meloncat bangun. Itulah yang dikehendakinya dan kini dia pun berkata, Nah, buka matamu lebar-lebar, Yap Chong San. Isterimu demikian setia, demikian mencintamu hinggarlah dia melindungimu dan memukul Su Heng sendiri. Apakah untuk seorang istri yang begini bijaksana, begini mencinta, engkau masih ingin menghancurkan harapan dan kebahagiaannya? Mengertilah kini Chong San mengapa Keng Hong tadi menghajarnya. Sama sekali bukan untuk membalas penghinaannya, melainkan untuk memancing kemarahan Yancu yang setia. Ia terisak, air matanya bercucuran, lalu memeluk Yancu dan berkata, Istrinya, kau, kau, sudi mengampuni dosa-dosaku? San Koko, suamiku. Yancu balas memeluk dan menangis terisak di dada suaminya. Chong San menciumi istrinya, kemudian menarik istrinya maju berlutut. Ia menjatuhkan diri di hadapan Keng Hong sambil berkata terputus-putus, Tai Hiap, aku, aku mohon ampun, ampunilah semua kesalahanku. Keng Hong mengejap-ngejapkan Mat menahan air matanya, lalu mengangkat bangun kedua orang itu, lalu dirangkulnya. Chong San, aku tidak pernah benci kepadamu karena aku tahu betapa jahatnya perasaan cemburu kalau sudah menguasai hati manusia. Dan jangan menyebut Tai Hiap segala, kita masih sahabat seperti dahulu, bahkan keluarga. Keng Hong Chong San merangkul pendekar sakti itu dan menangis seperti anak kecil. Yancu merangkul biaweng yang menghampiri mereka dan kedua orang wanita ini pun bertangis-tangisan, tangis penuh rasa haru dan bahagia. Chong San, mintalah ampun kepada istrimu, Keng Hong berbisik di telinga sahabatnya. Chong San merenggangkan diri, memandang wajah Keng Hong kemudian mengangguk. Dia lalu menghampiri Yancu yang masih berpelukan dengan biaweng. Istriku, Yancu. Dua orang wanita itu saling melepas rangkulan dan biaweng segera meninggalkan Yancu, menghampiri suaminya sambil menghapus air matu dengan sabuk merah muda milik Yancu yang tadi dipergunakan sebagai senjata. Chong San dan Yancu saling berpandangan. Yancu menggerak-gerakan bibirnya yang menggigil dan mencoba tersenyum, akan tetapi air matu, tetap menitik turun. Yancu, aku mohon ampun padamu. Tiba-tiba Chong San yang teringat akan kata-kata Keng Hong ketika mereka tertawan, menubruk kaki istrinya dan menciumi ujung sepatu Yancu, mencuci sepatu yang kotor berlumpur itu dengan air matu dan bibirnya. Yancu sejenak mengangkat muka ke atas, matanya terpejam, Kedua lengan berdekapan seperti sedang mengucapkan terima kasih kepada langit, tetapi tubuhnya bergerak-gerak terayun dan tentu roboh pingsan kalau saja Chong San tidak cepat-cepat meloncat dan memeluknya. Suamiku, kau tertipu orang. Tidak, kau harus mengampuni aku, istriku, barulah tercici penyesalan di hatiku. Sanku, aku ampunkan engkau, suamiku. Terima kasih, terima kasih, istriku. Sesudah keharuan mereka meredah dan saling menghujankan peluk cium pelepas rindu dendam yang selama ini menjadi jurang pemisah oleh cemburu, mereka saling mengobati luka masing-masing dengan muka masih basah melepas isak yang menyesak dada. Omitohut, di mana-mana manusia menangis. Mereka berempat lalu memandang dan kiranya yang mengucapkan kata-kata itu adalah seorang hwasyo tua tinggi besar berkulit hitam, bermata lebar dan memondong seorang anak laki-laki. Di sebelah kanannya terdapat seorang hwasyo tua lain, yang juga sedang memondong seorang anak perempuan. Kedua anak itu tadinya tertidur, akan tetapi kini mereka terbangun dan seperti di komando, keduanya menangis. Kun Leong Yan Chu cepat berlari dan menerima puteranya dari pondongan Tian Kek Hwasyo yang kini menjadi ketua Siauling Pai. Gio Keng Biao Leng juga cepat lari menerima puterinya dari pondongan Tian Li Hwasyo. Dua orang ibu muda itu lalu menyusui anak masing-masing yang segera terdiam dan menyusu dengan lahapnya. Omitohut, di antara semua tangis, hanya tangis kedua orang anak ini, seperti tangis semua anak-anak lain di dunia, yang murni dan suci. Mereka menangis dengan wajar, tidak sedikit pun dicampuri perasaan hati dan pikiran. Betapa benihnya dan merdu tangis mereka, betapa bedanya dengan tangis orang-orang tua yang pinceng dengar. Kalian menangis karena penyesalan, terharu dan bahagia. Su Heng Chong San menjatuhkan diri berlutut. Di mana Su Hu? Yap Si Chu, harap diingat bahwa Si Chu bukanlah murid Xiao Lim Pai. Su Humu menitipkan anak-anak ini kepada pinceng dan karena pinceng tidak menghendaki Xiao Lim Pai turut terbawa-bawa oleh urusan orang luar, terpaksa pinceng menyusulkan mereka ke sini. Su Humu juga menangis sedih ketika pinceng pergi. Ah, dunia penuh dengan tangisan manusia. Chong San terkejut sekali. Su Hu, menangis. Tian Kek Hwesio menarik napas panjang, lalu mengangguk. Ya, dia menangis karena terpaksa membantu kalian melakukan pembunuhan-pembunuhan. Tidak ada pilihan lain baginya, tidak menolong berarti kalian terbunuh, menolong pun berarti kalian membunuh. Sungguh pilihan yang amat sulit bagi orang tua itu dan makin membuka macu batin bahwa dunia ini penuh dengan makhluk-makhluk paling buas yang selalu saling bermusuhan dan saling membunuh, yaitu manusia. Akan tetapi, Lo Chiam Pue Biao Weng membantah. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menentang yang jahat. Cui Im beserta kaki tangannya adalah manusia-manusia iblis yang patut dibasmi. Sepasang macu yang lebar itu memandang tajam. Pendirian seperti itulah yang hanya menimbulkan segala permusuhan. Menentang. Kata-kata itu seharusnya lenyap dari batin setiap manusia, kalau manusia ingin hidup di dalam dunia yang aman dan damai. Sekali mengambil sikap menentang berarti telah menanam permusuhan. Menentang yang jahat? Apakah yang jahat itu? Apakah yang baik itu? Bukankah yang mengatakan baik atau jahat itu seng aku yang mendasarkan pendapatnya dengan rugi untung? Kalau seng aku diuntungkan lahir maupun batinnya, maka baiklah bagi seng aku. Kalau dirugikan, maka jahatlah bagi seng aku. Wahai orang-orang muda, mulai saat ini belajarlah kalian, belajar mengenal diri pribadi. Kenalilah bahwa yang kalian sebut aku itu bukanlah aku yang sejati, melainkan aku yang palsu, aku yang sebetulnya hanyalah kedok belaka dari nafsu badani. Aku yang palsu, kedok nafsu badani selalu penuh gairah hendak menyenangkan dan memuaskan badan yang tak kunjung puas seperti sebuah gentong yang nasarnya berlubang, tak mungkin dapat terpenuhi dan selalu kosong dan haus. Semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan aku yang sejati. Manusia menjadi hamba daripada nafsunya sendiri sehingga seperti buta oleh loba dan tamat, mementingkan seng aku. Aku jangan diganggu, manusia lain sedunia masa bodoh. Miliku jangan diganggu, milik manusia lain sedunia masa bodoh. Dan karena setiap orang manusia yang menjadi hamba dari seng aku palsu ini, maka timbulah pertentangan kemudian mengakibatkan permusuhan, benci-membenci, dendam-mendendam, tipu-menipu, sakit-menyakiti bahkan bunuh-membunuh. Karena itulah maka tiongpek kos yang menangis dalam kamar semedinya kakek itu menengadah dan menarik napas panjang. Suheng, eh, lociampu, setelah saya sadar, setelah saya mendapat pengampunan dari istri saya, sudilah lociampu menjelaskan mengapa saya sampai dapat menjadi gila oleh cemburu, padahal saya amat mencinta istri saya. Kacong San yang melihat Hwasio itu hendak pergi, cepat menahannya dengan pertanyaan ini. Hwasio itu memejamkan kedua matanya, seakan-akan hendak mohon penerangan dari alam, kemudian terdengar dia berkata, Nafsu badani yang berkedok aku amatlah berbahaya dan kuat. Semua sifat baik dapat dikotorinya dan dipalsukannya. Bahkan cinta kasih yang murni, sifat termulia di antara segala sifat, dapat pula dipalsukan dan dikotorkan. Yap si cu, pin ceng percaya bahwa si cu mencinta istrimu, dengan cinta kasih yang murni, namun si cu terpedaya oleh seng aku. Yang menciptakan cemburu bukanlah cinta kasih yang murni, melainkan nafsu sayang diri yang berkedok seng aku itulah. Cinta kasih yang murni membuat orang ingin melihat yang dicintanya berbahagia, bukan? Apakah si cu mempunyai keinginan di hati untuk melihat istri si cu bahagia hidupnya? Congsan mengangguk. Tentu saja, lo ciampul. Nah, itulah cinta kasih yang murni, bebas dari kepentingan seng aku. Andai kata terbukti bahwa istri si cu mencinta orang lain, andai kata istri si cu merasa berbahagia untuk hidup berdampingan dengan laki-laki lain, maka cinta kasih murni di hati tak akan terluka, tentu si cu, dengan dasar cinta kasih yang ingin melihat kebahagiaan istri si cu itu, akan mengalah dan membiarkan istri si cu berbahagia. Akan tetapi, si cu menjadi cemburu. Mengapa? Karena cinta kasih si cu telah dipalsu dan dikotori oleh seng aku palsu itulah. Maka timbulah kemarahan karena si cu yang diganggu, si cu yang dirugikan, istri si cu, milik si cu, yang hendak direbut orang. Jadi, perasaan cemburu, sakit hati dan marah itu timbul bukan demi cinta kasih terhadap istri si cu, melainkan demi cinta diri, demi cinta yang berkedok seng aku. Mengertikah, si cu? Oh, betapa bodohnya aku. Dan betapa murni cinta kasih yang cu yang rela hendak mengorbankan nyawa demi kebahagiaanku, suaminya yang tidak berharga ini, congsan mengeluh dan merangkut istrinya yang masih menyusui putranya. Cinta kasih murni tak mengenal cacat, berharga atau tidak. Pendeknya, cinta kasih murni tidak membuat penilaian kakek itu berkata lagi dengan metu separuh terpejam. Lihatlah cinta kasih Tuhan kepada manusia dan segala makhluk. Cahaya matahari diberikannya kepada siapapun juga, baik pengemis maupun hartawan, pencuri maupun pendeta, dari semut sampai gajah, sinar matahari itu merupakan curahan kasih suci yang bebas dari penilaian. Itulah cinta kasih murni. Lihatlah cinta kasih ibu terhadap anaknya, dari semua makhluk. Tidak ada penilaian apakah anaknya itu baik ataukah buruk, cinta kasih seorang ibu tetap tak akan berubah. Itulah cinta kasih murni manusia. Ah ah ah, Pim Cheng telah terlalu banyak bicara, Pim Cheng sudah melaksanakan pesan Tiong Pek Khos yang mengembalikan anak-anak kalian. Selamat tinggal dan semoga kalian memperoleh kesadaran, kakek itu bersama Tiong Lih Hwasyo meninggalkan hutan, berjalan dengan langkah lebar tanpa menoleh ke kanan-kiri. Kenghang dan Biau Weng saling pandang, demikian pula Congsan dan Yen Chu. Meskipun kata-kata Tiong Kek Hwasyo itu hanya sederhana saja, akan tetapi mereka merasa terpesona dan membuat mat lebatin mereka terbuka, merasa ngeri bila mengingat kembali perbuatan mereka yang sudah lalu. Semoga anak-anak kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih sadar daripada kita, kenghang berbisik. Semoga demikian, Congsan menyambung. Dan semoga seluruh manusia di dunia ini, bersama-sama saya, akan suka belajar untuk mengenal diri sendiri, sedikit demi sedikit menggosok bersih debu-debu nafsu yang bisa mengeruhkan dan menjadi penghalang dari sinar api yang berada di dalam diri sendiri manusia, sehingga sinar itu akan menyorot keluar dan menerangi dunia, mendatangkan suasana damai penuh kasih dalam kehidupan manusia, demikian berkata pengarang sebagai penutup cerita pedang kayu harum ini. HMM, semoga lanjutan cerita ini cepat-cepat dapat dibaca, demikian pikiran pembaca. Ya, kan? TAMAT TAMAT